Thomas Dol pelatih Persija mengatakan suasana ruang ganti pemain sore itu seperti mengalami kekalahan. Para pemain Persija sangat kecewa, padahal secara game plan berjalan dengan baik. Squad macan kemayoran juga punya motivasi dan semangat juang yang tinggi di lapangan. Menurutnya, Persija seharusnya bisa mencetak lebih dari satu gol. Situasi di ruang ganti seperti kita kalah di game ini, pemain sangat kecewa karena saya pikir dari taktikal dan dari motivasi pemain, mereka sudah kasih semuanya. Kami mencetak gol di babak pertama, kami seharusnya bisa mencetak gol, kami mendominasi permainan karena kami mampu menguasai situasi lebih baik, paparnya. Laga Derby menuntut setiap pemain tak boleh membuat kesalahan sekecil apapun. Saat kesalahan dilakukan maka lawan akan menghukum. Thomas memandang timnya tidak beruntung karena mendapatkan kartu merah lagi di musim ini. Memang kami salah dari pengambilan keputusan, tapi ini adalah Derby dan kami juga punya pemain muda di lapangan, tapi secara pertahanan saya senang karena ada situasi berbahaya di babak pertama tapi sisanya kami bisa bermain baik, tuturnya. Kadang memang keberuntungan tidak berpihak pada kami, kami tidak pernah dapat penalti dan kami mendapatkan kartu merah lagi, kami juga mendapatkan kartu merah saat menjamu arema, kami dapat kartu kuning dan kartu merah karena dua kartu kuning, sesalnya. Alasan Dasilva emosional rayakan gol Persib ke Gawang Persija. David Dasilva merayakan gol Persib Bandung ke Gawang Persija Jakarta dengan emosional. Begitu gol, David membuka jersey dan melepas rompi GPS yang melekat di dadanya. David berlari ke pojok gawang dan memperlihatkan otot-otot tubuhnya sambil berteriak. Kenapa saya emosional? Bukan hanya saya bantu cetak gol, tapi di setiap pertandingan saya mau menambah kepercayaan diri untuk membantu tim ini agar maksimal, kata David. Kalaupun saya cetak gol dan saya selebrasi itu wajar dan kita punya kesempatan peluang di menit akhir. Saya merayakannya seperti umumnya ini laga derby, ucapnya menjelaskan. Usai lawan Persija Jakarta, Beg Persib Daisuke Sato bergegas penuhi panggilan Timnas Filipina. Sebagaimana terlihat dari Instagram story miliknya, Daisuke Sato terlihat berada di dalam pesawat. Dalam keterangannya, Daisuke Sato mengatakan dirinya akan pulang ke kampung halamannya, Filipina. Sampai jumpa Manila, tulis Daisuke Sato, dikutip dari Instagram Daisuke Sato 11 pada Minggu, 3 September 2023. Bukan tanpa alasan tentunya Daisuke Sato meninggalkan Persib Bandung untuk sementara waktu ini. Daisuke Sato menjadi salah satu pemain yang mendapatkan panggilan The Ascals untuk bertanding dalam FIFA Match Day. Selain Daisuke Sato, pemain Persib Bandung lainnya juga mendapatkan panggilan dari Timnas Indonesia. Ada empat pemain yang membela tim Garuda, yaitu Edo Febriansah, Mark Klopp, Rahmat Irianto, dan Rian Kurnia. Selain itu, ada pula Beckham Putra yang memenuhi panggilan Timnas Indonesia U-23. Buntut imbang dengan Persib Bandung, Presiden Persija serahkan nasibnya dan Thomas Doll ke manajemen. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca menyerahkan nasibnya kepada-kepada manajemen, baik terkait pemain ataupun tim pelatih. Thomas Doll gagal membawa Persija Jakarta meraih kemenangan dalam lima laga terakhirnya di Liga 1 2023. Musim ini Persija hanya menggunakan lima pemain asing. Selain itu, Persija juga tidak menggunakan seluruh pemain asing secara maksimal. Masih ada Oliver Bias yang kerap memulai laga dari bangku cadangan. Sementara, Marco Simic yang kembali datang ke squad Persija sempat dibekap cedera. Rantetan hasil negatif tersebut membuat Presiden Klub Persija, Muhammad Prapanca angkat bicara. Hasil pertandingan kemarin, 2 September 2023, meninggalkan kekecewaan bagi kita semua, tulis Muhammad Prapanca di akun Instagram pribadinya. Kegagalan untuk menghentikan rangkaian hasil buruk yang diperoleh Persija, tentu memberikan kesedihan yang cukup mendalam, terutama bagi Tejak Mania. Sebagai Presiden Klub, tentu saya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas hasil buruk ini, ujar Prapanca. Oleh karena itu, saya menyerahkan segala keputusan kepada manajemen Persija. Apapun keputusan yang nantinya diambil oleh Direksi Persija terkait dengan kinerja tim musim ini, saya siap menerimanya, lanjutnya. Berita lainnya Ketua Jakmania buka suara terkait kerusuhan usai duel Persija versus Persib. Ketua Jakmania, Diki Sumarno buka suara soal kericuhan yang terjadi usai duel Persija Jakarta versus Persib Bandung dalam laga lanjutan Liga 1 di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi, Sabtu 2 September 2023. Diki mengakui ada peristiwa tidak menyenangkan yang terjadi setelah pertandingan. Dia pun meminta maaf atas hal tersebut. Maaf atas apa yang terjadi pada pertandingan kemarin sore. Tentunya banyak yang kecewa, banyak yang marah dan sebel atas beberapa kejadian tidak mengenakan yang terjadi, tulis Diki di akun Twitter miliknya. Usaha kami ternyata belum maksimal. Jakmania akan berbenah dan memperbaiki itu semua, sambungnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!